oke teman-teman, ada Camry Hybrid nih ini kalau menurut gue harganya cukup Rp. 10.000an wajar, ini mobil tua nih guys tapi harganya cuma Rp. 50.000an oke, kita screening singkat aja nih langsung ada Xenia di depan kita harga Rp. 70.000an nah ini ya gue sukanya 2019 ini sudah elektrik parking brake kita langsung cek dulu ke belakang mobil Rp. 50.000an Ford Ranger, ini yang nyari double cabin nih ini ada nih, disini harga Rp. 100.000an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel D21 atau D21, balik lagi nih kita sekarang lagi ada di Balai Lelang Smartbeat dan kita akan coba ngecek unit-unit yang ada di belakang kita jadi Balai Lelang Smartbeat ini nanti cek di deskripsi untuk informasinya, ini ada di Balai Lelang Smartbeat Tangerang alamat lengkapnya dan juga websitenya, teman-teman langsung cek aja untuk lelangnya, setiap hari Rabu siang, jam 2 sampai dengan selesai jadi kalau emang teman-teman tertarik langsung ngecek unit-unitnya di Balai Lelang Smartbeat di Tangerang atau langsung subscribe youtube channel D21 biar gak ketinggalan informasi lelang dari Balai Lelang Smartbeat atau dari Balai Lelang lain yang ada di youtube ini ada unit-unit apa aja harganya berapa aja teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid buat teman-teman semua ada Camry Hybrid nih ini kalau menurut gue harganya cukup worth it ya kita lihat lagi mobil irit nih guys yang lagi dicari-cari ada Toyota Camry Hybrid 2500cc ya tahun 2012 dengan odometernya ini kurang lebih di 92 ribuan pajak mati bulan 11, 2022 eksteriornya sih katanya C interior C mesin C diopen di 169 juta catatannya bodi baret, bumper, blablabla mesin sedikit pincang ah, ini mesinnya harus diperhatikan kalau untuk baterai sih tadi gue tanya ya sama inspektor yang ada di Balai Lelang ini katanya baterai sih masih oke masih aman belum ada indikasi yang macem-macem katanya cuman tetep 2012 teman-teman harus ngecek baterainya ini udah 10 tahun mobilnya guys ini ada kondisi baret-baret velg sih masih OEM hybrid ya harga 169 jutaan terus kita langsung coba lihat dulu di bagian dalam wah kusam bagian dalamnya dashboard sih masih oke masih wangi banget nih ini adalah kondisi di bagian belakang ya harus di cek-cek lagi ya harus di salon-salon lagi cuman mesin pincang nih teman-teman harus ngecek dulu di bagian mesinnya kita cek di bagian belakang ya kondisinya masih cukup oke lah sisi bagian sebelah kanan sih juga masih cukup oke hanya di bagian mesin katanya pincang nih harus di cek aja ini harganya 169 juta tahun 2012 nih Camry Hybrid nih teman-teman 2012 oke Ford Ranger ini yang nyari double cabin nih ini ada nih disini harga 100 jutaan oke kita langsung cek aja disini ada Ford Ranger double cabin ya 2015 odometer 131 ribbon ini yang manual exterior C interior C mesin C mintanya 189 juta sayang nota pajaknya gak ada disini ini guys ini adalah Ford Ranger 2015 warna putih ya bekas tambang ya jadi kondisinya seperti ini 6 speed 2200 4x4 ya offroad di belakang ini belakang belum ada tambahan macam-macam hanya kanvas seperti ini jadi masih bug aja coba kita intip di dalamnya oke tuas 4x4 ini bagian interiornya head unit sudah monitor double din di bagian dashboard masih oke banget kita coba mengarah ke belakang sedikit XLS Ranger nih teman-teman keren banget harga 189 juta teman-teman sudah bisa kesempatan dapat mobil double cabin Wild Trax keren banget nih mobilnya gagah banget kondisi velg sudah gantian kayak ala-ala TE37 ini pakai bannya Maxxis yang Big Horn nih teman-teman nih bannya ini lumayan cukup mahal ya ini kalau teman-teman tertarik disini ada Ford Ranger XSL ini tahun 2015 189 juta ini buruan langsung cek di deskripsi oke kesana nih ini mobilnya mobil passengers yang baru masuk dan bagus-bagus ini ada mobil favorit gua nih warnanya hitam cuma udah agak buluk ya oke kita langsung cek aja di depan kita nih ada Wuling Cortez 1500cc belum tipe yang tertinggi karena belum ada sunroof atau panoramik di bagian atas ya tahun 2019 sayang nota pajaknya gak ada nih guys ini diopen di 90 juta rupiah dan catatan inspeksinya juga gak ada coba kita cek aja dulu screening ya ini bagian eksterior depan warna hitam terus di logonya Wuling juga sudah warna hitam velg masih OEM dengan kondisi bannya ya kurang lebih ya ini udah 40-30% lah ini banyak water spotting ya sayang banget nih Wuling tuh pintunya berat-berat semua ya almas kayak Cortez tuh berat antep banget gitu ini di bagian dalemnya sudah ada wood panel ini belum cruise control tapi sudah ada mode steering wheels nah ini ya gua sukanya 2019 ini sudah elektrik parking brake head unitnya monitor double din nah ini yang kondisi manual manualnya sudah 6 percepatan gua suka jognya kan ada yang kalap dan juga ada yang fabrik seperti ini nih atau bahan durable ini warnanya cuma gak gelap ya kalau warna gelap gua suka banget karena kenapa kalau warna terang tuh udah ada noda-noda kayak gini terus ke bagian belakang ini masih 7-seater masih lengkap tapi bukan tipe yang tertinggi di tengahnya belum captain seat tapi interior masih cukup apik nih oke ini ada Wuling Cortez nih temen-temen jadi kalau emang temen-temen tertarik tahun 2019 kondisinya menurutku masih serba cukup ya diopen di harga 90 juta nih jarang-jarang 2019 diopen di 90 juta kalau emang temen-temen tertarik buruan langsung cek di deskripsi video gua ini ada Roki guys nih Rokinya yang tipe M kayaknya kita langsung coba cek aja dulu datanya yuk oke di depan kita nih ada Daihatsu Roki warna abu-abu ya tahun 2021 ini yang automatic transmission exterior chain, interior beam mesin B pajak mati bulan 3, 2023 odometer 10 ribuan nih diopen di harga 189 juta ini Roki tipe yang bawah ya dan ini sudah ada di lelang kayaknya ex-operational PT mungkin masih cukup oke ya 2021 ada baretan memang disini nih sayang banget harus di repair lagi dan di repaint velgnya yang velg kaleng dengan tutup dop dari Daihatsu ini kalau ke bagian belakang nih ada baret juga nih sayang nih di bagian belakang sebelah kanan nih panel pintu ke kuarter belakang baret kasar cek bagian dalam nah ini pintunya enteng nih dibanding si Wuling ini masih 10 ribuan jadi tekstur kulitnya masih oke nah ini head unitnya sudah monitor double din AC-nya juga sudah digital kerennya disini juga tipe terendah sudah ada elektrik stability control juga dashboard juga masih rapi ini tipe yang terendah tapi sudah ada airbag juga ya kiri dan kanan oke ini kalau teman-teman tertarik ini ada Roki di depan kita tipe yang terendah ini tahun 2021 harganya 189 juta rupiah kalau emang teman-teman lagi mikir mau beli mobil budget di bawah 200 jutaan yang masih tampak baru di lelangan ada nih di depan kita Roki ya kali-kali teman-teman masuk nih hitungan budgetnya langsung cek nih ada CR-V RD nih guys di depan kita ini ada Honda CR-V RD4 ya guys ini automatic transmission tahun 2003 sayang nota pajaknya gak ada disini odometernya udah di 183 ribuan wajar ini mobil tua nih guys tapi harganya cuma 50 jutaan kalau emang teman-teman berminat kita langsung coba screening aja dulu kondisinya apa adanya ya tapi menariknya ini sepian tandak pasti ada headlamp sudah agak menguning ya kiri dan kanan nih guys dan ini kondisinya ini nguning banget nih yang sebelah kanan bemper enggang sudah ada bulbar di bagian depan velek sudah gantiin kondisi ban apa adanya ya kurang lebih sekitar 30% catnya ini ada di bagian eksteriornya ini juga kusam banget lihat dulu di bagian interior kaca film juga udah apa adanya buluk banget ya di bagian dalam tuh ini harus di touch up lagi setirnya aduh udah buluk banget nih jognya ini kayaknya lama terdiam baunya udah gak enak banget nih bau-bau apek dan juga bau-bau kena matahari ya banyak banget jamur disini head unit masih belum monitor tapi udah double din ini adalah kondisi bagian konsol tengah oke nih guys langsung aja udah kita kelilingin ada Honda CR-V RD4 ya ini automatic transmission tahun 2003 guys jadi ini generasi-generasi awalnya CR-V 2000 cc nih guys eksteriornya udah kita tau nih interiornya kotor banget nih mesinnya gue belum tau karena cuma mesinnya banyak yang rembes ya di open di harga 50 juta ini kalau emang teman-teman tertarik langsung cek di deskripsi video gue ini guys coba screening aja 199 juta ini mobil masih baru ya udah ada di lelang nih ini adalah Daihatsu Xenia X manual transmission tahun 2022 odometer masih 1000 nih eksterior B interior B mesin B di open di harga 199 juta rupiah pajaknya hasil bulan 6 2023 nah ini adalah model Xenia terbaru yang tipe X bedanya sama yang tertinggi disini belum ada fog lampnya terus fileknya masih 15 ya belum 16 tapi kondisibannya masih oke nih 2022 masih cukup Sia ini ya tuh ini belum ada bodi-bodi baret yang parah masih baret-baret pemakaian tuh head unitnya aja sudah monitor double din kalau di bagian jok sih masih oke tuh tapi di interior ini masih bau showroom banget sih setir tuh masih tebel banget ya odometer masih 1000 ini masih oke 9 juta kalau emang temen-temen worth it ya ini langsung aja nih di depan kita nih ada Daihatsu Xenia X ini tahun 2022 udah kita kelilingin ini kayaknya atas nama PT ya di open 199 juta terus L300 ini harga sekarang turun 85 juta ini adalah L300 udah beberapa kali lihat ini 2013 nah ini di opennya di 85 juta pajak mati bulan 5 2023 manual ya di odometernya 178 ribuan ini 85 juta sekarang L300 2013 masih ada 2 unit disini ini agak sempit nih jalannya aduh nah ini L300 yang belakang 85 juta juga kondisinya katanya serbace cuman gue ngeliat eksteriornya sih kusam lanjut nih ada Agia Agia 70 jutaan kita coba cek dulu harganya lumayan nih 70 jutaan tahun 2014 guys Toyota Agia G manual transmission exterior C interior D mesin C pajaknya mati bulan 8 2020 hodometer 140 ribuan 70 juta ini kondisinya seperti ini ini kalau emang teman-teman tertarik ya estimasinya masuk ada nih Agia katanya sih interiornya kurang D kita coba cek aja dulu oke di bagian dalamnya kusam sudah ditambahkan wood panel cuman ini wood panelnya tambahan ya tuh ini lem joknya sobek waduh ini kayaknya ada-ada karat tuh ini bagian dalamnya seperti ini tuh dashboardnya juga udah pecah-pecah ini bagian dalamnya coba yuk kita cek di bagian bawahnya bagian bawahnya sih korusi standar ya kita lihat bawah jok enggak sih enggak terlalu jadi ini kotornya parah sih kotor-kotor enggak terawat aja cuman harganya 70 juta lumayan ini kalau emang temen-temen tertarik Toyota Agya G manual 2014 70 juta nih kayak gini nih kondisinya terus serahin Agya Kalia Kalia 85500 2018 X Operational PT ya ini pajaknya mati bulan 5 2023 exterior chain interior chain mesin C odometer 189 ribuan 85500 ini bakalan jadi rebutan karena lagi banjir Kalia Sigra juga disini warna putih ini akan direlang di next event direlang ya udah pernah kita review juga kita screening singkat aja nih langsung ada Xenia di depan kita harga 70 jutaan ini adalah Daihatsu Xenia ini Xenia yang berapa sih kita langsung coba cek ada catetannya enggak ya wah catetannya enggak ada ini tahun 2011 manual transmission odometer 200 ribuan pajak mati bulan 8 2022 exteriornya D interior chain mesin C diopen di 75 juta rupiah ini enggak tahu diberapa sisi catetannya disini bodi baret velgnya imitasi mesin oli-nya rembes pintu belakang penyok nah ini nanti kita lihat ya terus ada beberapa dempulan ya namanya mobil tahun 2011 wajarlah kita lihat kondisinya di bagian eksterior ya apa adanya 2011 headlamp juga sudah agak mengusam ya sebelah kiri kanan juga foglamp ya apa adanya ini ada penyok nih jadi di pintu belakang backdoornya nih penyok ya pas di bagian logo semia terus nih aduh ini kusam banget nih sayang banget nih ada dempulan lumayan ya kita cek di bagian interiornya ini sudah power window ini tipe XE by the way 1300 cc head unit sudah monitor double din manual ini adalah layout dashboardnya 200 ribuan odometernya masih 7 seater masih lengkap ya joknya masih rapi plafon juga masih oke dalam masih wangi gak ada bekas banjir katanya ini masih oke lah mesin aja kotor juga sudah bolong sayang nih bagian headlampnya ini kalau teman-teman tertarik nih ada Daihatsu Xenia XE 2011 manual transmission harga 75 juta rupiah udah kita kelilingin teman-teman langsung aja estimasikan ya ini di deskripsi video gue ini kita langsung cek dulu ke belakang mobil 50 jutaan ini ada mobil cuan lagi ini mobil Daihatsu Grand Max kita cek tahun berapa nih 50 jutaan soalnya ini adalah Daihatsu Grand Max blind fan 2011 odometer udah 200 ribuan ya 222 tepatnya yang 1300 cc pajak mati bulan 12 2022 eksterior C interior mesin C harganya 57 jutaan 500 sekilas aja ya blind fan biasanya gitu-gitu aja cek eksterior aja ini headlamp sudah mengusam bempernya juga sudah mengusam ya ini bagian sebelah kanan unitnya ya masih oke sih kalau menurut gue 2011 dengan kondisi kayak gini nih masih cukup worth it harga 57.500 ini masih cukup pas lah kalau menurut gue nah kalau kondisi mesin masih serba C ini oke lah ini odometer tapi udah di 200 ribuan ada beberapa penyok ya ini di bagian bodi ini bekas di repair juga cuman belum beres juga nah ini kondisinya seperti ini bemper juga ada yang renggang ini kalau emang teman-teman tertarik nih mobil 50 jutaan Daihatsu Grand Max blind fan 1300 cc manual transmission tahun 2011 harganya 57.500 oke teman-teman sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lang Smart Pit pada siang hari ini semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara subscribe-nya gue Dozo21 signing off gue ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye sub indo by broth3rmax